Selamat pagi dari Taman Kota Sehoy Jumpa lagi dengan Alvin dan Lucy di Bobo di Mobil Kita semalam tidur disini Nyari parkirnya susah kita nungguin abis jam 12 malam baru ada spot 1 Jadi disini keliatannya banyak mobil-mobil yang cukup mewah Yang gak punya garasi Jadi pada nitip parkir tuh sampe dibungkus-bungkus Satu, dua, tiga dibungkus-bungkus Yang disebelah sana lebih tumpuk-tumpuk lagi Dari semalam memang lebih ramai Tuh, sampe sudah tidak pada di slot parkirnya Udah pada sampe jalanan, ngalang-ngalangin gitu Luar biasa ternyata Ini another experience nginep di Taman Kota guys Sampai kita guys ke destinasi kita hari ini Yaitu Liu Zhu Si Liu Zhu Temple Liu Zhu Avenue, sekelang Yuk Tempelnya masih di depan kita Dan termasuk gunung di depan kita Ya, lagi building Lagi building Satu tempel baru Satu bangunan baru Besar sekali di atas Mereka weekend-weekend Seling Kalau ada waktu Seling tarang sini Iya Oh ini udah banyak yang jual Perlengkapan sembayang Banyak sayur-sayuran guys Di sebelah kanan Apa itu ya? Tomato Tomato Welcome pick Oh, kita pick temat Terus bayar juga Of course Enak aja Pick aja Gak bayar Iya, gak bayar kita pick Self-service Ini kita pagi-pagi banget guys Jam 8 pagi Ini udah kesini Soalnya Di Sehui itu Tempat buat Orang-orang liburan Weekend-weekend Ya ini Jadi kemungkinan Akan ramai Karena hari ini Hari Minggu Hal ini ada Sayur-sayuran gak ya? Sayur Tadi di pinggir jalan Udah banyak Bukan Free Makanan free Sayur I think that one Tiap hari deh Tiap hari Tiap hari Gak usah kali lah Udah itu jatahnya Para monks Makanan mereka Sampai kita guys Disini Kita gari San Sui Tofu 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 juga Famous Kita juga masuk Kanan Wow We are quite early Last time juga kayak gini Kita dateng masih kosong Oh dia gak mau bukain pintu Bagaimana Nek? Dia gak detect mobil kita Platnya Bagaimana? Iya Dia gak mau baca Plat Indonesia Maksud aku Mampu Gak ada staffnya lagi Iya di luar aja lah Itu publik restroomnya Sudah berubah Sudah besar Dan bagus Kompleksnya cukup besar guys Nanti kita explore ya Kita akan explore dari luar itu Dari luar pagar Kita akan naik ke atas Tapi Pemberhentian pertama Kita ke public restroomnya dulu guys Sikat gigi dulu dong Pagi-pagi Disini selain jual Peralatan sembayang Ada juga fortune teller guys Bisa liat dari muka Bisa liat dari garis tangan Nah ini ada hulu juga Kalau ini mah udah souvenir ya Yuk kita naik ke atas Lihat di atas ada apa Ini juga ada Sayur-sayuran? Sayur-sayuran Provide to 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 Ada Langsung di tempat Provide di tempat Oh oke Sayur-sayuran Vegetarian is a blessing Nah siapa yang vegetarian tuh Ini vegetarian lah Iya Mungkin yang tengah-tengah itu tomat Bukan sosis Iya Sama Iya Jagung pinggirnya tuh Cakep kuning-kuning Yuk ke atas Cia yoh Wah luar biasa Hari ini kita olahraga Sampai kita di atas guys Dari atas ini keliatan Besarnya kompleks Tempel ini Luar biasa Udah Lebih dari 10 bangunan ini Di talem-talam masih ada ya Iya iya banyak sekali Kita gak liat tadi Karena dari deket kan Iya Kalau dari atas sini Baru keliatan Ini banyak pagoda-pagoda Kenapa yang sini Kenapa yang sini justru sepi ya Orang gak kesini Oh ada yang tai chi Satu sendirian Di depan kita sudah gate utamanya guys Jadi ini temple Jadi ini temple dibangun udah lebih dari 1300 tahun yang lalu Sejak jamannya Tang Dynasty Tapi ini sempat mengalami pemugaran ya Sempat direnovasi di eranya Qing Dynasty Terima kasih Oh udah cukup ramai pagi ini guys. Banyak burung ya. Coba kita lihat di pond itu apakah ada kura-kura atau enggak. Karena pengalaman dari tempel-tempel yang kita visit di Malaysia banyak kura-kura ya. Ih burungnya gak takut. Oh gak ada. Gak pakai kura-kura disini. Ada? Mana? Bukan. Bukan. I don't think so. Kalau disini gak ada, sana gak ada lah. Wah ada hulu. Lihat gak? Gak ada di atasnya tempat dupa itu. Ada satu. Ada satu kura-kura betulan. Oh ya, yang batu sih ada nih gede kan. Sana juga ada kura-kura lagi batu. Tapi aku lihat kura-kura betulan kok nih. Satu ekor. Oh iya, kura-kura-kura nya kepalanya naga. Nah kura-kura betulannya ada disini nih, di punggungnya. Kura-kura batu. Oh, ada kok. Ada satu ekor tuh. Lihat gak? Di punggung. Gimana? Itu. Aduh. Lalu lihat itu anaknya. Anaknya. Banyak yang buang koin tuh lihat di mulutnya. Ini buat fortune. Fortune? Bagi buang wang. Saizen. Ah, yang bayi-bayi ke sana. Minta wang. Minta fortune. Iya. Sampai jumpa di mulutnya. Ini kompleks tempelnya besar sekali sih guys. Banyak bangunan-bangunannya. Itu kalau gak salah, dulu aku sempat diajakin sama teman-teman mongs untuk makan di sana. Jadi makanannya semuanya vegetarian. Kalau misalnya mau makan, bisa ikut makan. Donate aja berapa, mau sepuluh remimpi, dua puluh remimpi atau lebih, terserah. Banyak mongs yang tinggal di sini. Ada bangunan yang lagi mereka bangun tuh, besar sekali di atas. Nah, di sini kalau mau donate, bisa. Udah ada QR codenya. Tapi kalau bawa cash juga bisa. Masih ada kotak. Kotak buat donation-nya. Terima kasih. selamat menikmati yang bawah ini kaki tiga namanya Ding ini Hansenya kanjinya cakep banget aku paling suka kanjinya Ding cuma diatasnya Ding ini ada pagodanya ada hulu paling atas kalau teman-teman yang mau cari ketenangan bisa juga nginap disini semalam, dua malam atau mungkin mau seminggu juga boleh disini kayak ada ruang-ruang yang bisa dipakai cuma gak tau harganya berapa ya i don't think it's overpriced sih nah ini diatas ada Liu Zhu Tien oke, nah ini Alvin aja dia yang explain deh dan dulu si Liu Zhu Huynang cing, cing, cing kalau dulu Liu Zhu Huynang dia ada meditation ada apa di sini ya istrinya udah sangat lama sih sebenarnya dia dulu dia yang village people di sini memorize dia jadi ini orang nih ya liuzhu itu nama orang ya ya oke di thang dynasty di thang dynasty oke dan dia meninggal orang di village dekat bikin jadi ini jadi whole temple buat dia kenapa dia sampai sebegitu populernya sampai dibikinin temple karena famous the whole one most of the kondong people come here to bye bye buat minta papa mm-hmm okay okay hai 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 yang di atas atap itu lucu, duduk di atas ayam, terus dia bawa kayak kaktus ya, kayak dragon fruit di belakangnya banyak diikuti sama hewan-hewan lain, cuma hewan-hewan yang lain di belakang apa ya, yang ketiga naga yang pertama, kedua dan keempat aku gak paham itu binatang apa tidak menyerupai apa-apa yang kedua, agak kayak ayam kepalanya kakinya dua di depan gak paham sih ini atapnya menarik guys yang ini kamar-kamar buat monksnya ada nomor-nomornya kayak kamar hotel gitu 306, 307 gitu ada ruang bacanya juga ini kamar-kamar yang tadi tapi dari belakang tadi kita lihat dari depan ini belakangnya disana kayaknya banyak rumah-rumah pekerja gitu yang buat bersih-bersih nah ini tempat buat makan nih jadi jam makan siang semua rame tumplek kesini terus di luar sini ntar siangan dikit banyak yang sibuk masak-masak sayuran semua bersih-bersihin sayur disini visual banget disini enak banget oh ini tempat pertukaran pelajar eh bukan pelajar pertukaran apa education monks ya dulu teman-teman aku dikirim kesini mereka mau belajar bahasa Mandarin sempet beberapa bulan loh mereka lumayan disini menurutku mereka disini lebih lama daripada di Guangzhou Guangzhou itu karena mereka belajar harus belajar mandarin dulu dan mereka kesana tapi sebenarnya mereka betul-betul belajar disini bukan di Guangzhou iya ini para senter iya jadi bukan dapet mandarinnya aja tapi dapet buddhismnya juga aku dapet sesuatu apa itu ini satu bundernya bisa 12 jam insensinya wangi gaharu ada 20x12 jam 240 jam berapa hari itu lama 10 hari wah siangan dikit aja udah rame banget nih guys wah sampai kesana-sana parkirannya demikian minggu pagi kita jari tenang ke temple berikutnya kita akan langsung on the way ke Fosan sampai ketemu di Fosan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati